Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mendapatkan rezeki rezeki apa yang saya dapatkan kita coba lihat ya saya kebetulan berlangganan sebuah Indie Home ini paket lawas ya paket gamer kita coba lihat ya disini saya sudah instalasi aplikasi My Indie Home coba kita lihat ya rezeki apa yang saya dapat tagihan saya sekarang itu lumayan murah teman teman ya dibandingkan bulan bulan yang sebelumnya padahal di tahun 2021 kemarin saya juga pernah mendapatkan hal seperti ini ya setelah saya konfirmasi ternyata tagihan yang saya bayarkan itu merupakan deposit yang ketika awal pemasangan di tahun 2021 namun sekarang juga kembali terulang teman teman ya disini saya membayarkan barusan saya coba bayar ya sebesar 167 rupiah teman teman ya ini ya kita coba lihat rinciannya ya jadi tagihan yang saya bayarkan di bulan September ini hanya sebesar 167 rupiah sedangkan pada biasanya di paket gamer yang saya gunakan ini kisaran tagihannya 1 juta lebih ya teman teman ya karena ini paketnya paket gamer yang 100 mbps kita coba di riwayat ya di bawah ada menu riwayat kita coba lihat di menu riwayat itu ya kisaran tagihannya dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Agustus kemarin itu 1 jutaan lebih ya teman teman ya ini ada yang kena di bulan Juli kemarin 1 juta 200 sekarang kembali lagi ke 1 1 1 1 5 4 200 jadi seperti itu dan sekarang turun teman teman ya jadi entah kenapa apa trouble suit di sistemnya atau entah kenapa tapi saya bersyukur banget karena tagihan yang saya sekarang bayarkan sangat murah meriah teman teman ya padahal paket ini sangat lumayan mahal pada biasanya ya di atas 1 jutaan sekarang saya bayar 167 ribu rupiah teman ya ini jadi mungkin teman teman semua ada yang pernah mengalami hal seperti ini ini yang kedua kalinya ya bukan yang pertama kali silahkan komen di kolom komentar ya ini kenapa mungkin ada yang tahu atau bagaimana silahkan berikan solusi di kolom komentar oke sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh